Halo teman-teman ATL Indonesia Kita berjubah kembali semoga teman-teman selalu sehat dan dilimbahkan rejeki Kali ini kita membahas tanaman obat keluarga di channel ATL Indonesia Yaitu materi kita 8 manfaat kunyit bagi kesehatan Yang mana disini terbagi 2 bagian manfaat dan efek samping penggunaan kunyit Yang mana kita tahu ciri khas dari kunyit ini adalah warna oranye Itu merupakan senyawa kurkumin yang terkandung di dalamnya sangat tinggi Oke lanjut langsung saja kita bahas mengenai kunyit Kunyit dikenal sebagai bumbu dapur Meski begitu manfaat kunyit tidak hanya untuk melezatkan masakan Tetapi juga baik untuk kesehatan Seperti mencegah kanker Dan menurunkan risiko terkena penyakit jantung Nah kunyit kita tahu dibudidayakan sejak dahulu Di sekitar pekarangan dan menjadi salah satu tanaman pilihan Bagi keluarga karena dipercaya banyak khasiat Nah selain sebagai bahan makanan seperti yang di awal tadi Kunyit juga telah digunakan sejak lama dalam pengobatan tradisional Hal ini karena kandungan kurkumin yang terdapat pada rimpang kunyit Rimpangnya itu bagian yang akarnya ya akarnya yang membesar atau istilahnya umbinya Nah selain memberi warna pada kunyit Ya kan kurkumin juga diduga memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan tubuh Nah lalu kita review dulu Kandungan nutrisi dari kunyit Jadi di dalam 100 gram kunyit terkandung beragam nutrisi Berikut ini kandungannya yang pertama 10 gram protein 168 miligram kalsium 208 miligram magnesium 299 miligram fosfor 2 gram kalium 1 miligram vitamin C Dan 55 miligram jad besi Jadi mineralnya dominan ya Dengan vitamin serta adanya protein Oke lanjut saja kita masuk ke pertanyaan Apa saja manfaat kunyit bagi kesehatan Ini sorry ya jahe masih ini Oke langsung saja kita lihat Yang pertama mengurangi nyeri pada penderita osteoartritis Jadi disini kunyit memiliki manfaat dalam hal kasus osteoartritis Apa saja kita lihat pertama dari osteoartritis ini Yaitu Osteoartritis kita tahu bahwa ini adalah penyakit yang menyebabkan sendi menjadi nyeri Kaku dan kehilangan kelenturannya Nah beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi ekstra kunyit Dapat mengurangi rasa nyeri karena kunyit memiliki efek yang sebanding dengan ibuprofen Dalam mengatasi osteoartritis Nah yang kedua manfaat kunyit Mencegah penyakit jantung Nah kita tahu penyakit jantung ini merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia Jadi kena serangan mendadak lalu meninggal Jadi kunyit diketahui dapat mencegah penyakit jantung Karena mengandung kurkumin Yang mampu meningkatkan fungsi endotelium atau lapisan pembuluh darah Nah selain itu ya Kunyit juga memiliki sifat antioksidan dan antiimplamasi Yang berperan penting dalam mencegah penyakit jantung Nah disini masih perlu ya dibutuhkan penelitian Lebih lanjut untuk memastikan efektivitas kunyit dalam menurunkan risiko penyakit jantung Kemudian yang ketiga manfaatnya yaitu Meredakan rasa gatal pada kulit Nah disini dalam study yang suatu penelitian Bahwa kunyit dapat meredakan gatal pada kulit yang disebabkan oleh penyakit ginjal kronis Jadi anda bisa mengonsumsi kunyit 3 kali sehari selama 8 minggu Artinya 2 bulan ya Dengan mengkombinasikan produk yang mengandung kurkumin dan ekstrak lada Guna untuk meredakan rasa gatal Yang ini ya yang tadi gatal tadi Kemudian yang keempat Manfaat kunyit Meringankan gangguan menstruasi Pada wanita ya Oke Nah disini dalam study menunjukkan bahwa Suplemen yang mengandung kurkumin dapat meringankan gejala sindrom premenstruasi Jadi di dalam kurkumin ini Yang mampu meringankan gejala ini Dan kurkumin itu ada di kunyit Nah tak hanya itu juga Kunyit juga diketahui dapat meredakan keram Yang umum dialami wanita selama menstruasi Nah namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut Untuk membuktikan efektivitasnya Nah lanjut lagi teman-teman Kita masuk yang nomor 5 Manfaat kunyit yaitu Mengatasi gangguan saluran pencernaan Nah disini untuk yang nomor 5 Kurkumin yang terkandung di dalam kunyit Terbukti efektif dalam mengatasi berbagai gangguan saluran pencernaan Seperti halnya Irritable bowel syndrome IBS Kemudian dispepsia Tukak lambung dan pankreatitis Nah lanjut lagi yang nomor 6 Yaitu mencegah kanker Nah disini Dalam hal mencegah kanker Senyawa kurkumin inilah yang memiliki sifat anti-implomasi Yang diketahui dapat menghambat pertumbuhan Perkembangan dan penyebaran sel kanker Namun juga masih diperlukan penelitian yang lebih lanjut Untuk membuktikan efektivitas kunyit dalam menjaga penyakit kanker Kemudian kita pindah lanjut ke yang nomor 7 ya Nah ini yang nomor 7 Mengurangi depresi Jadi depresi itu adalah tekanan batin ya Atau mengalami stres ya Jadi disini Kunyit dalam sebuah study menunjukkan bahwa Konsumsi kunyit mampu mengurangi gejala depresi Tapi juga Kita tahu bahwa Siapa yang menentukannya ini Salah satunya adalah Karena kurkumin dalam kunyit Yang dapat membantu anti depresan Bekerja lebih baik Nah kita pindah lagi Lanjut ke nomor 8 Jadi sebelumnya Bagi teman-teman yang baru saja bergabung Jangan lupa subscribe Dan bunyikan lonceng notifikasi Untuk mendapatkan update-update Seputar ilmu laboratorium medik Dan agar channel ini tetap berkembang Dan memberikan informasi Seputar ilmu laboratorium medik Dan ilmu-ilmu di bidang kesehatan Kita pindah ya Langsung lanjut ke nomor 8 Manfaat kunyit Yaitu Mengatasi masalah kulit Nah disini Ternyata berkat anti-inflamasi Anti-mikroba Dan antioksidan Yang terkandung di dalamnya Kunyit dapat digunakan Untuk mengatasi berbagai macam Gangguan kulit Seperti jerawat Eksim Penuaan dini Dan pesoriasis Nah itu manfaat 8 manfaat dari kunyit Yang dirangkum Namun juga ternyata Kunyit itu memiliki Epek samping ya Mengonsumsinya Secara berlebihan Apa saja Jadi disini Konsumsi kunyit yang berlebihan Juga tidak baik ya Bagi tubuh Jadi yang sesuatu yang berlebihan itu Tidak bagus Atau tidak baik Oleh sebab itu Kita menghindari Mengonsumsi berlebihan Dan konsumsilah Secara efektif Yaitu Secukupnya Jadi ada beberapa Epek samping Yang dapat timbul Bila kunyit Dikonsumsi secara berlebihan Seperti Yang pertama Gangguan pencernaan Seperti perut kembung Penyakit asam lambung Dan diare Kemudian yang kedua Sakit kepala Lalu Yang ketiga Mual Kemudian yang keempat Ruam pada kulit Dan mungkin yang terakhir Risiko yang berat Yaitu Risiko terkena Kanker usus Dan kanker hati Bila berlebihan Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu Tidak baik ya Atau kurang baik Nah itu saja Kira-kira teman-teman Bahasan kita tentang 8 manfaat kunyit Dan efek sampingnya Semoga memberikan manfaat Bagi teman-teman Bagi teman-teman yang baru saja bergabung Jangan lupa subscribe ya Nantikan materi lainnya Pastinya Kita tahu Semoga saja Materi-materi yang saya berikan Kepada teman-teman itu Memberi banyak manfaat Bagi teman-teman Dan gunakan tanaman obat Tradisional Sebagai pengobatan Sehari-hari Yang efektif Dengan memanfaatkan Tanaman-tanaman Yang ada di sekeliling kita Dan pastinya teman-teman Menanam ya Bahwa dengan menanam Obat-obatan tradisional ini Seolah-olah teman-teman Mempunyai apotik hidup Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Itu saja Saya Ahmad Lepamit Bye Bye Sampai jumpa Sampai jumpa